Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Jejak Jalak Jalak Jalak. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu benda yang sangat wajib ya. Ya bisa dikatakan sangat wajib dibawa oleh para pendaki. Ini walaupun terkena air atau basah, kena air hujan, ini masih bisa digunakan, masih bisa nyala. Sedangkan korek api ya, korek api misalnya korek gas atau korek kayu yang seperti ini ya gas ini. Kalau ini kena air hujan, dia tidak bakalan nyala lagi teman-teman. Nah ini posisi dia masih kering ya, masih kering. Ini masih bisa nyala, ini juga kering, masih bisa nyala. Ini bisa digunakan sebagai SOS ya, pada saat kita di hutan, tersesat di hutan. Jadi kita bisa membuat api ya, membuat asap sehingga timsar bisa menemukan kita ya dengan asap tersebut. Ini guys, jadi dia itu sudah satu paket ya, sudah satu paket. Jadi ini sudah ada talinya. Jadi tidak bisa terpisah antara dua benda ini. Pire starter ini teman-teman ya, kita bisa membuat api dengan menggunakan alat bantu seperti daun-daun. Ya, daun kering seperti ini, daun kering. Dan tisu, jadi tisu. Jadi memang para pendaki juga ya harus membawa tisu. Kalau memang membawa benda ini, harus membawa tisu juga. Bisa juga menggunakan kapas dan sabuk kelapa. Nah, bila di hutan, kita tidak membawa tisu, ya tidak membawa yang lain-lainnya. Jadi kita bisa menggunakan ledaunan. Jadi daun-daun kering itu, kita hancurkan seperti ini. Oke guys, nah sekarang kita mau melihat ya perbandingannya. Perbandingan fire starter ini, apabila terkena air, air hujan, basah, apakah masih bisa menyala ya. Kita rendam di air, teman-teman. Nah, ini sudah dalam keadaan basah ya. Ini sudah basah. Kita coba ya, apakah dia bisa mengeluarkan percikan api. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat teman-teman. Masih bisa. Ini dalam keadaan basah ya. Wow, mantap. Nah, dibandingkan dengan korek api ini ya. Oh, korek api. Ini masih kering, masih kering ya. Jadi saya mau coba. Nah, masih nyala. Nah, pada saat kita rendam ke air ya. Nah, kita coba. Ini sudah basah. Kita coba ya. Bismillah. Nah, lihat teman-teman. Dia tidak mengeluarkan api. Ini sudah basah. Nah, itulah gunanya teman-teman. Benda ini ya, fire starter ini. Sekecil ini, tetap harus ya. Wajib ada di tas kita atau kerel, ransel. Ya, ransel pendaki kita. Jangan sampai terlupakan. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan menyalakan api menggunakan ini. Dengan bantuan tisu. Oke. Ikuti jejak-jelajak. Jadi, tisunya. Karena ini ada dua lapis. Jadi, kita sobek-sobek gini ya. Teman-teman. Agar memudahkan untuk menyala. All right. Jadi, ininya yang ditarik yang panjang ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, kita mulai. Oke, sudah nyala. Mantap. Nah, inilah fungsinya pada saat kita tersesat di hutan. Jadi, kita bisa membuat api. Jadi, asapnya bisa terlihat ya oleh timsar. Nah, ini dia, teman-teman. Nyalakan apinya, teman-teman. Nah, teman-teman. Inilah prosesnya apinya ya. Sudah menyala. Wah. Mantap. Oke. Menyala. Mantap. Baiklah, teman-teman. Demikian dulu video tentang fire starter ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika Anda senang dengan konten ini dan channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Oke. Sampai ketemu di jejak-jelajak selanjutnya. Bye-bye. See you next time. Ini adalah fluid ya. Sampai ketemu di jejak-jelajak selanjutnya.